Pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan Youtubenya Prilly Latkonsina Tentu saja disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari sosial bled.com ya geng buat kalian yang belum subscribe channelnya Prilly berwani subscribe jangan lupa like comment dan share jangan lupa subscribe channel ini juga Andre Fitra Kurniawan like comment and share videonya Oke geng langsung saja kita beralih ke kanal Youtubenya Prilly Latkonsina postingan terbarunya itu video yang berjudul persiapan host tour belanja aksesoris rumah serasa kayak beli rumah baru lagi di posting 14 jam yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 308.000 kali postingan terbaru yang lain video yang berjudul pertama kali keluar rumah belanja untuk membutuhkan Diary Prilly di posting dua hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 213.000 kali kemudian postingan terbaru yang lain video yang berjudul meja makeup impianku 100% selesai kayak jualan lipstick Diary Prilly di posting lima hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,2 juta kali kemudian postingan terbaru yang lain video yang berjudul akhirnya punya mobil mewah baru terima kasih Om Andre Taulani Diary Prilly di posting satu minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,1 juta kali postingan populernya atau yang paling banyak ditonton di kanal YouTube nya Prilly video yang berjudul tengok rumah impianku 90% hampir jadi Diary Prilly di posting enam bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 12 juta kali kemudian postingan terlamanya Prilly itu video yang berjudul sahabat kok pelukan Diary Prilly di posting enam bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,1 juta kali jadi itulah sebagian postingan terbaru itu postingan terlama dan postingan terpopuler di kanal YouTube nya Prilly Latukon Sina ya geng Oke geng langsung saja kita beralih ke socialblade.com disini bisa kita lihat sama-sama Prilly Latukon Sina telah mengupload video sebanyak 70 video dari 70 video subscribernya mencapai 2,5 juta subscriber dan dari 70 video itu total video postingnya Prilly mencapai 82,579,961 yaitu views country atau negaranya tentu saja Indonesia tipe channelnya entertainment atau hiburan pertama kali Prilly Latukon Sina bergabung dengan YouTube pada tanggal 23 Februari tahun 2016 jadi sekitar 4 tahun yang lalu ya gengs selanjutnya kita beralih ke total grade nya total grade yang mendapatkan Prilly Latukon Sina yaitu B plus ranking socialblade nya Prilly berada di peringkat 7758 dunia lalu ranking subscribernya Prilly Latukon Sina berada di peringkat 6038 dunia kemudian ranking video pushnya Prilly berada di peringkat 55.133 dunia sedangkan ranking country nya atau ranking di negara Indonesia sendiri Prilly Latukon Sina berada di peringkat 191 berarti 200 besar ya geng kemudian ranking entertainment nya atau tipe channelnya Prilly Latukon Sina berada di peringkat 1848 dunia semoga rankingnya kedepannya makin meningkat ya geng kemudian dalam 30 hari terakhir subscribernya Prilly Latukon Sina mencapai 270.000 subscriber naik sebanyak 12,5% dan dalam 30 hari terakhir juga video pushnya Prilly mencapai 14,082 juta views naik sebanyak 22,1% semoga views nya dan subscribernya makin meningkat ya geng amin kemudian kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Prilly Latukon Sina dari YouTube nya estimasi penghasilan per bulan nya sekitar 3500 dollar sampai 56.300 dollar sedangkan estimasi penghasilan yang pertahunnya Prilly sekitar 42.200 dollar sampai 675.900 dollar karena disini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang pertahunnya Prilly masih dalam mata uang dollar ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan dengan nilai dollar hari ini kira-kira berapa nominalnya ya estimasi penghasilan per bulan nya yang minimum 3500 dollar dikali 14.532 rupiah nilai dollar hari ini jadi totalnya 50.862.000 rupiah sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 56.300 dollar dikali 14.532 rupiah nilai dollar hari ini jadi totalnya 818.151.600 rupiah lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 42.200 dollar dikali 14.532 rupiah nilai dollar hari ini jadi totalnya 613.250.400 rupiah sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 675.900 dollar dikali 14.532 rupiah nilai dollar hari ini jadi totalnya 9.822.178.800 rupiah jadi itulah geng review channel youtube nya prili atau konsina serta estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang bertahunnya semoga estimasinya makin meningkat ya geng rankingnya juga fees nya tentunya juga oke geng sekian konten kali ini apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi mau direview silahkan komen di bawah ini mohon maaf apabila ada salah kata sampai jumpa di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati